Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyambangi markas Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta di Komplek Pemda Jalan Pejatan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan, Rabu 19 Juni 2024 sore. Anies nampak mengenakan atasan khas pemuda Pancasila bernuansa loreng dan bawahan hitam. Kedatangannya disambut pengurus Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta. Anies yang juga kader kehormatan pemuda Pancasila itu mengenakan kemeja bercorak loreng berwarna oranye. Hadir pula Sekjen Pemuda Pancasila Arief Rahman, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta Ilyas Abdullah dan ratusan kader pemuda Pancasila. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada teman-teman. Pemuda Pancasila DKI Jakarta yang hari ini memberikan kesempatan untuk silaturahmi. Ini adalah sebuah tidak lanjut. Sebelum sampaikan Pak Sekjen tadi, saya ngobrol, diskusi dengan Pak Ketua Pak Iyapko dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dengan teman-teman di MPW. Silaturahmi ini bagian dari sebuah proses, saya sebagai salah satu bagian dari keluarga besar Pemuda Pancasila melaporkan bahwa ada pengemangan di mana saya mendapatkan amangat dari Partai Datang BKB untuk menggunakan proses pilkada dan laporkan kepada MPW dan harapannya bisa berjuang bersama-sama. Pak Pak Arief, tadi seperti Pak Arief bilang di depan, apakah nanti akan ada arahan kepada seluruh anggota PP terutama di DKI Jakarta untuk memilih Pak Anies? Sudah pasti, karena Pak Anies ini kan kadang-kadang. Jadi kalau memang kita ini kan selalu mengutamakan kaget. Ada kadang pemuda Pancasila yang padu, maka wajib itu cuman. Pak Anies, selain PP, nanti akan jalan ke orang-orang selain gampang untuk minta dukungan. Seperti yang saya bilang udah tentukan bahwa kami sebagai padang wajib hukumnya untuk mendukung padang kita apapun gitu. Mau maju repil padang, mau maju nyalek, harus kita hukum. Itu wajib. Jadi sudah pasti. Wah itu nanti akan ada hukuman sendiri. Karena itu sudah udah seboyan kita ya. Untuk selalu bersatu, untuk selalu sama-sama, untuk selalu selalu memukul. Dan saya ingin digarisbawahi bahwa pemuda Pancasila memiliki semangat untuk mengejawantahkan Pancasila dan Pasirin. Dan itu juga yang seolah-olah kami akan bawa ketika bertugas sebagaimana dulu bertugas bahwa prinsip Pancasila bukan sekedar untuk dihafalkan, tapi untuk dioperasionalisasikan dalam keseharian masyarakat khususnya di Jakarta yang kita tahu adalah kota yang sangat beragam, baik beragam dalam artian latar belakang, suhu, bangsa, bahasa, identitas, tapi juga beragam dalam artian tingkat kesejahteraannya. Dan kita berharap semangat inilah yang nanti akan menjadi pendorong bagi semua keluarga besar pemuda Pancasila untuk berjuang bersama. Soal pilkada Pak, Bapak kan sudah dapat dukungan dari pemuda Pancasila dan juga PKB. Udah ada bayangan belum nanti wakilnya akan siapa dan bagaimana soal isu cawe-cawe Jokowi di mana Jokowi akan mengusung RK dan juga Kaisang. Anggapan ya Pak? Semua prosesnya masih berjalan, mengalir saja. Mengalir saja. Bagi kami, isu paling pertama adalah tentang kesejahteraan warga Jakarta. Bukan tentang siapa yang akan menjadi pasangan, bukan soal-soal itu. Dan itu prosesnya masih panjang. Mengalir saja. Artinya Pak itu tidak mengganggu Pak Ansel, ya, berkaitan dengan isu tersebut untuk saat ini? Udah ngelewatin macem-macem. Udah sama sekali.